Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabiahum bihsanin Ila yaumiddin amma ba'du Alhamdulillah Sahabat-sahabatku yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah bertemu kembali Pada program Kajian tentang Kaidah Al-Quran Yang kita gali Alhamdulillah Tentunya Memuji atas kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala Atas nikmat dan curahan kurnianya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap memberikan kepada kita nikmat Dan kita juga mampu untuk mensyukurinya Begitu juga Salawat berita salam Semoga tetap terculah Limpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kepada keluarganya Kepada para sahabatnya juga Orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya Dengan baik dan benar Mudah-mudahan kita Berupaya untuk mengikuti jejak langkahnya Dengan baik dan benar Kita kelak mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala Ijinkan Nabi-Nya untuk memberi syafaat kepada kita Amin ya Allah Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pertemuan yang lalu Kita membahas Kaidah kehidupan Yang diambil dari Al-Quran Adalah Makar jahat Pasti menimpa Kepada pelakunya Walayahiku makrusai'u illa bi'ahlih Itulah kaidah yang Semalam Kita bahas Bahwa Makar Tipu daya Konspirasi Orang Kepada Seseorang itu Tidak akan menimpa Kecuali Kepada dirinya sendiri Kemudian Pada kesempatan yang berbahagia ini Masuk kepada Kaidah ke-19 Kita akan membahas Satu kaidah yang sangat Luar biasa Untuk menegakkan keadilan Di tengah-tengah Kehidupan Manusia Interaksi antara satu dengan yang lain Pasti Terjadi berbenturan Terjadi pergesekan Bahkan sampai Adanya terjadi Pertumpah darahan Nah Ini kaidah ini Kita akan memberikan kepada kita Sebuah Apa namanya Pegangan hidup Bagaimana Kita berinteraksi Jangan sampai kita Mudah Mempermudah diri Untuk Menghilangkannya Orang lain Itulah kaidah yang kita bahas Pada kesempatan yang berbahagia ini Dan dalam Kisos itu Ada jaminan Kelangsungan hidup Bagimu Sahabatku yang Rahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah Salah satu Kaidah yang Muhkam Kaidah yang Bermakna jelas Dalam masalah Interaksi Antara sesama Manusia Ya Yang mana Kehidupan Kebanyakannya Pasti tidak terlepas Dari kezaliman Atau permusuhan Yang terjadi Di antara Manusia Baik itu Bersangkutan Dengan nyawa Ataupun di bawah itu Oleh karenanya Kaidah ini Datang Dengan utuhnya Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya Ya ayuhal ladina Amanu Kutiba Alaikum Al-Qisasu Filqatla Al-Hurru Bil-Hurri Wal-Abdu Bil-Abdi Wal-Unta Bil-Unta Faman Ufya Lahu Min-Akhir Syayyun Fat-tiba'un Bil-Ma'rufi Wa-ada'un Ilai Bi-Ihsan Zalika Takhfifu Min-Rabbikum Warahmah Faman I'tada Ba'da Zalika Falahu Azabun Alim Jadi Kaidah yang Kita bahas itu Setelah Ayat ini Jadi Beriman Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diwajibkan atas kamu Kisos Berkenaan dengan Orang yang dibunuh Orang merdeka Dengan orang merdeka Hamba Dengan hamba Wanita Dengan wanita Maka barang siapa Yang mendapatkan Suatu pemaapan Dari saudaranya Hendaklah ia memaafkan Mengikuti dengan Cara yang baik Dan hendaklah Ia beri maaf Dengan membayar Diat Kepada yang memberi maaf Dengan cara yang baik pula Yang demikian itu Adalah suatu keringanan Dari Tuhan kamu Dan suatu rahmat Barang siapa Yang melampau batas Sesudah itu Maka baginya adalah Siksa yang sangat pedih Sahabatku yang dirahmati Alah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Konsep hukum Yang adil Diturunkan Alah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang maha adil Inilah konsep Yang luar biasa Kalau telah Diterapkan Di tengah-tengah manusia Insya Allah Itu akan menjamin Kehidupan kita Akan terus berlangsung Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Menyebutkan Ayat ini Kemudian Menjelaskan Kaedah yang agung Dalam Masalah jina'ah Yaitu Walakum Fil kisos Si hayatun Ya ulil al-babi La'allakum Tattankun Dan Dalam kisos Ada jaminan Kelangsungan hidup Bagimu Hai orang-orang yang beriman Supaya kamu Bertakwa Sahabatku yang dirahmati Alah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah kaedah Yang Sangat indah Ya Indah Kalimat yang sangat ringkas Ya bisa kita Apa namanya Mengingatnya dengan mudah Walakum Fil kisosi Hayatun Bahwa Bagimu Dalam kisos itu Ada jaminan Kelangsungan hidup Bagi orang-orang Yang berakal Subhanallah Sahabatku yang dirahmati Alah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau kita renungkan Dalam ayat ini Lihat Ini ada beberapa renungan Ya Yang dituliskan Dalam kitab Apa namanya Kaedah-kaedah Al-Quran ini Renungan pertama Nama adalah Sahabatku yang dirahmati Alah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau kita mencermati Di negara-negara Yang menerapkan hukum Pembunuhan Dengan cara setimpal Yaitu dikisos Dengan dibunuh kembali Maka kita akan melihat Bahwa Kehidupan di mereka Lebih Apa namanya Berlangsung Dalam artian Pembunuhan Semakin Ditekankan Meminimalisir Terjadinya Kenapa? Karena pelaku Yang melakukan Pembunuhan Sudah merasa Jerak Inilah hukum Yang luar biasa Ya Hukum yang luar biasa Sehingga Sahabatku yang Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menimpakan hukum ini Dengan setimpal Sehingga Kalau Hukum ini Bagi orang yang Apa namanya Membunuh Lalu dihukum dengan Di bawah itu Maka Orang lain Mungkin bisa Melakukan hal itu Karena menyepelekan Apa namanya Hukuman yang Akan didapatkan Ketika dia membunuh Orang lain Akan tetapi Ketika Seorang itu Mengetahui dirinya Kalau dia membunuh Orang lain Dirinya juga Pasti akan dibunuh Maka Dia akan pasti Memikir banyak kali Untuk melakukan hal itu Subhanallah Ini adalah Renungan Yang luar biasa Dalam Kaedah ini Maka Kalau ada orang yang Apa namanya Dibunuh Lalu Si pelakunya itu Dipenjara Atau lain Sebagian hukuman yang Lebih rendah dari itu Maka Tidak menutup kemungkinan Ada orang-orang Yang bodoh Kemudian mereka juga Melakukan Semana-mana Karena Hukuman yang sangat Mudah Di situ Oleh Karena Sangat tepat Kalau Allah Menyebutkan Wala kumpil kisosu Hayatun Bahkan Dalam kisos itu Ada jaminan Kelangsungan Bagi hidup Kalian Kemudian Renungan kedua Sahabatku yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Dalam kaedah Yang jelas ini Wala kumpil kisosu Hayatun Dan kisos itu Ada jaminan Kelangsungan Hidup Bagi orang Eh bagimu Ya Dan dalam kisos itu Ada jaminan Kelangsungan Bagimu Hal ini Karena kehidupan Adalah suatu yang Paling berharga Bagi manusia Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kesempatan Di dunia Bagi manusia itu Sekali Ketika Menjalani kehidupan Dalam Dunia ini Maka Seorang muslim Itu memiliki Harga yang Sangat mahal Makanya Apabila Kehilangan Seorang muslim Yang soleh Yang bertakwa Kita Itu Seperti kehilangan Harta yang Yang paling Termahal di dunia Karena Mereka lah Orang-orang yang Hidup di dunia Kemudian memberikan Kebaikan Menebarkan Kebajikan Di antara Sesama Dengan kehidupan itu Itu akan Lebih berarti Oleh karenanya Tidak sebanding Ketika Hukuman Orang yang Membunuh Lalu Dia Apa namanya Tidak Diberikan Hukuman Yang setimbal Maka Tidak Tidak Adil Ya Tidak Adil Maka Tidak akan Jerak Dan juga Tidak akan Kapok Orang yang Melakukan Hal itu Oleh karena itu Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Bisa jadi Ketika Keluarga Yang Terbunuh Ketika Mendengar Ponis Hak Ponis Hakim Bahwa si Pembunuh Ini Hanya di Penjara Beberapa Bulan Maka Mungkin Saja Muncul Rasa Dendam Rasa Kecewa Dari Para Keluarga Korban Tetapi Ketika Hukum Sudah Disetimpal Dengan Itu Maka Telah Dimenangkan Keluarga Korban Jadi Merasakan Setimpal Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Pembunuh Tadi Oleh karena Itu Allah Subhanahu berfirman Dan Barang Siapa Yang Dibunuh Secara Zalim Maka Sungguh Kami Telah Memberi Kekuasaan Kepada Ahli Waris Tetapi Janganlah Ahli Waris Melampau Batas Dalam Membunuh Sesungguhnya Ia adalah Orang Yang Mendapat Pertolongan Sahabat Kuyanggirah Mati Allah Subhanahu Ya Ini Agar Para Ahli Waris Orang Yang Terbunuh Tidak Membalas Dendam Secara Sendiri Jadi Tidak Melampaui Batas Dengan Cara Membabi Buta Terhadap Orang Yang Membunuh Keluarganya Karena Hal Ini Terjadi Peperangan Atau Kelompok Yang Bersengketa Sehingga Penhilangan Nyawa Di Antara Mereka Oleh karena Sahabat Kuyanggirah Mati Yang Luar Biasa Ketika Seorang Sudah Ditetapkan Hukum Setimpal Maka Keluarga Dari Si korban Yang Terbunuh Sudah Merasa Legak Dan Sudah Selesai Perkaranya Tetapi Kalau Tidak Dilakukan Penegakan Itu Mungkin Bisa Terjadi Dendam Yang Akhirnya Akan Terus Terjadi Membunuh Kedepannya Kemudian Sahabat Kuyanggirah Mati Allah Subhanahu Atala Renungan Ketiga Adalah Di Dalam Ayat Ini Sebut Hayatun Dengan Dalam Bahasa Arab Nakhirah Artinya Adalah Dengan Umum Yakni Kisos Ini Itu Memberikan Kehidupan Yang Sangat Luar Biasa Dalam Kehidupan Apapun Oleh Karena Itu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kisos Terdapat Jaminan Hidup Bagi Jiwa Kalian Karena Ia Mengakibatkan Jeraknya Manusia Dari Membunuh Jiwa Kalau Hukum Kisos Disingkirkan Manusia Tidak Akan Jerak Dalam Membunuh Karena Kecelakaan Yang Paling Ditakuti Manusia Adalah Sebetulnya Kematian Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Maka Hayatun Kehidupan Yang Sungguh Luar Biasa Diberikan Kepada Orang Yang Menjalankan Kaedah Ini Sahabat Sahabat Yang Dirahmati Allah Jangan kemana-mana Setelah Yang Satu Ini Sahabat Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Tiga Renungan Di antaranya Tentang Mengenai Kaedah Ini Kita Akan Lanjutkan Sekitar Dua Renungan Lagi Mengenai Tentang Kaedah Ini Sesuai Dengan Pembahasan Yang Di Kitab Apa Namanya Kawaidul Quraniyah Renungan Keempat Adalah Adanya Firman Allah Subhanahu Wata'ala Walakum Pil Kisosi Hayatun Ya Ulil Albab Ada kata-kata Ya Ulil Albab Hay Orang-orang Yang Berakal Maka Ayat Ini Ditujukan Kepada Orang-orang Yang Punya Akal Jadi Akal Sehat Itu Pasti Akan Menerima Hukum Yang Setimpal Dengan Ini Ketika 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 Orang Membunuh Kemudian Diberikan Hukuman Yang Setimpal Dengan Itu Itu Secara Akal Sehat Memang Bisa Kita Cerna Ya Oleh karena Itu Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kisos Ini Adalah Hukuman Yang Sepantasnya Sama Dengan Pelaku Yang Melakukan Pembunuhan Kepada Orang Lain Ketika Orang Lain Membunuh Menghilangkan Nyawa Orang Maka Pelakunya Itu Juga Dibunuh Kembali Di Kisos Sesuai Dengan Setimpal Ini Sangat Luar Biasa Makanya Ayat Ini Ditujukan Kepada Orang-orang Yang Berakal Maka Tidak Akan Ada Yang Menolak Kalau Orang-orang Akar Sehat Terhadap Hukum Ini Bahkan Allah Subhanahu Wata'ala Juga Setelah Ini Menyebutkan Di Ujungnya Itu Adalah Supaya Kalian Bertakwa Untuk Menggenapi Illatnya Agar Kalian Menjadi Takwa Maksudnya Apa Jangan Kalian Melampau Batas Dalam Apa Jangan Melampau Batas Keadilan Dan Objektif Dalam Membalas Maka Ketika Seorang Membunuh Ya Pas Dengan Setimpal Dengan Dengan Setimpal Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Renungan yang kelima Bahwa Kaidah ini Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu lebih tinggi Daripada Peribahasa-peribahasa Yang populer Di Tengah-tengah Masyarakat Layaknya dari Peribahasa Mutakhir Banyak Peribahasa Yang menyebutkan Tentang Hukuman yang setimpal Dan Al-Quran Dengan Kontek Kalimat Yang sederhana Lebih tinggi Kedudukannya Daripada Kaidah Yang dibunyikan Dalam Peribahasa Kenapa? Karena ada Peribahasa Dalam bahasa Arab Juga Disebutkan Al-Qadlu Anfa Lil'qadli Pembunuhan Itu Bisa Menghilangkan Pembunuhan Jadi Sepintas Memang Sama Maknanya Sepintas Sama Memang Maknanya Jadi Dalam Peribahasa Al-Qadlu Anfa Lil'qadli Pembunuhan Itu Lebih Bisa Menghilangkan Pembunuhan Akan Tetapi Ayat Al-Quran Dengan Bahasa Balagoh Yang sangat Luar Biasa Wala Kumpil Kisos Si Hayatun Bahkan Dalam Kisos Itu Ada Kelangsungan Hidup Bagimu Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Sini Renungan Yang Kelima Ini Adalah Bahwa Para Ulama Terutama Ahli Bahasa Mereka Disibukan Untuk Melihat Apa Namanya Keindahan Dalam Kaidah Ini Bagaimana Kaidah Ini Bisa Lebih Unggul Daripada Kaidah Peribahasa Yang Yang Tadi Al-Qatlu An-Falil Qatli Lalu Bagaimana Mengkonferasikan Bahkan Di antara Mereka Ada yang Lebih Memilih Peribahasa Itu Lebih Bagus Ketimbang Ayat Al-Quran Allah Mesta'an Kita Renungkan Sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat Al-Quran Yang bisa Kita Jadikan Kaidah Itu Sangat Luar Biasa Oleh Karenanya Sahabatku Yang dirahmati Allah Abu Bakar Al-Baqil Di mana Beliau Mengucapkan Perkataan Yang Kaidah Digunakan Untuk Dibandingkan Dengan Firman Allah Dengan Peribahasa Tadi Maka Beliau Mengatakan Apabila Kepasihan Al-Quran Segi-segi Balaguhnya Dan Keunggulannya Mengakumkan Tidak Terlihat Jelas Sebagai Orang Yang Mengaku Sebagai Ahli Sastra Penyait Penulis Atau Orang Yang Matanya Penuh Dengan Abu Maka Perlu Menyibukkan Dirinya Dengannya Dia Hanya Mengabarkan Tentang Kekurangan Dirinya Menunjukkan Kelemahan Dirinya Menjelaskan Kebodohan Dirinya Dan Menegaskan Kedangkalan Pemahamannya Dan Kerancuan Akal Sahabat Yang Dirahmati Allah Sebetulnya Kaidah Yang Paling Bagus Itu Adalah Langsung Yang Bersumber Dari Al-Quran Tadi Wala Kumpil Kisosi Hayatun Ya Uli Al-Bab Mari Kita Lihat Supaya Kita Lebih Meyakinkan Bagaimana Kaidah Ini Bagus Ketimbang Dari Peribahasa Yang Beredar Kita Komparasikan Dengan Peribahasa Wala Kumpil Kisosi Hayatun Dalam Kisosi Ada Jaminan Kelangsungan Hidup Bagimu Sedangkan Dalam Kitab Peribahasa Ini Al-Qutlu Anfa Lil Qutli Pembunuhan Itu Lebih Bisa Menghilangkan Pembunuhan Mari Kita Lihat Bagaimana Keunggulan Firman Allah Subhanahu Wata Yang Bisa Menjadikan Kaidah Daripada Peribahasa Tadi Pertama Bahwa Huruf Dari Walakum Fil Kisosi Hayatun Itu Lebih Sedikit Daripada Peribahasa Tadi Al-Qutlu Anfa Lil Qutli Ini Menunjukkan Dengan Sedikitnya Kata-kata Atau Biasanya Dalam Apa Namanya Peribahasa Atau Tulisan Sedikitnya Kata-kata Kemudian Dengan Lebih Utama Ketimbang Makna Kata-kata Yang Banyak Tetapi Maknanya Itu Itu Juga Itu Ini Yang Pertama Ya Kemudian Yang Kedua Bahwa Di Dalam Kaidah Al-Quran Ini Disebutkan Kisos Walakum Fil Kisosis Artinya Ini Adalah Menunjukkan Kisos Setimpal Hukum Yang Setimpal Dengan Orang Yang Dilakukan Ya Ketika Orang Melakukan Pembunuhannya Dibunuh Ketika Orang Merusak Tangannya Maka Tangannya Juga Di Kisos Jadi Ada Hukum Yang Setimpal Ada pun Dalam Peribahasa Tadi Dia Hanya Dengan Kata Al-Qutlu An-Falil Qutli Dengan Pembunuhan Menghilangkan Pembunuhan Hanya Khusus Ya Tidak Tidak Umum Ini Menunjukkan Batasan Itu Dalam Apa Namanya Kaidah Kata-kata Itu Juga Menunjukkan Kepada Keunggulan Dalam Peribahasa Kemudian Yang ketiga Kaidah Al-Qurna Walakum Fil Kisos Si Hayatun Dan Kisos Itu Ada Jaminan Hidup Bagimu Menyatakan Tetapnya Kehidupan Dengan Menetapkan Hukum Kisos Ya Maksudnya Apa Dengan Adanya Hukum Kisos Maka Berlangsung Kehidupan Ini Kaidah Luar Biasa Ada pun Peribahasa Al-Quttu Anfalil Qutli Bahwa Pembunuhan Menghilangkan Pembunuhan Artinya Tidak Menunjukkan Adanya Hayatin Adanya Kehidupan Hanya Sekedar Apa Namanya Memberantas Orang Yang akan Membunuh Lagi Begitu Ya Tidak Akan Terjadi Orang Yang Membunuh Lagi Ini Kaidah Al-Quran Lebih Utama Kemudian Yang ke Pert Lihat Renungan Kita Dalam Kontek Kaidah Ini Kaidah Al-Quran Terbebas Dari Pengulangan Ya Ini Pengulangan Lihat Tidak Ada Kata-kata Yang Diulang Dalam Kalimat Itu Ataupun Di dalam Peribahasa Al-Qutlu Anfalil Qutli Jadi Ada Dua Kata Yang Berulang Ini Menunjukkan Keindahan Al-Quran Dalam Membuat Apa Namanya Kaidah Subhanallah Kemudian Yang kelima Sahabatku Yang dirahmati Al-Quran Al-Quran Itu Bersifat Tegas Dalam Menunjukkan Terhadap Makna Maka Dengan Kata-kata Tidak Membutuhkan Perkiraan Tidak Membutuhkan Perkiraan Maknanya Lihat Wala Dalam Dalam Kisos Itu Ada Jaminan Kehidupan Bagimu Kan Sudah Jelas Tidak Perlu Lagi Dikirakan Apa Maknanya Dan Sebagainya Ada Dalam Peribahasa Al-Qutlu Anfalil Qutli Jadi Seolah-olah Itu Ada Bahasa Yang Kita Perlu Tambahkan Al-Qutlu Kisoson Anfa Min Tarkihi Lilqotli Amdan Waudwanan Lihat Jadinya Seperti itu Pembunuhan Sebagai Kisos Yang Bisa Menghilangkan Pembunuhan Daripada Meninggalkan Pembunuhan Untuk Membunuh Secara Sengaja Atau Permusuhan Sehingga Harus Ada Sisipan Katai Untuk Bisa Menyempurnakan Maknanya Subhanallah Kemudian Terakhir Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanallah Renungan Dalam Kaidah Ini Supaya Kita Yakin Bagaimana Kaidah Al-Quran Datang Kepada Kita Bisa Kita Terapkan Dalam Kehidupan Sehari Bahwa Dalam Kaidah Itu Terdapat Kemudahan Kenapa Karena Kata-katanya Sangat Mudah Tidak Ada Huruf-huruf Yang Dibacakan Dengan Berat Kalimat Yang Sangat Mudah Ada Dari Peribahasa Itu Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Ada Ungkapan Pengulangan Huruf Yang Berharokat Diantara Huruf Yang Berharokat Sukun Itu Kan Berat Diucapkan Subhanallah Sahabatku Yang Gerahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hal ini Sahabatku Yang Gerahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menunjukkan Kepada Kita Yakin Bahwa Kaidah Al-Quran Ini Adalah Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Kita Ya Sebagai Kita Insan Manusia Yang Berakal Allah Menunjukkan Kepada Orang-orang Yang Berakal Sehingga Hukum Ini Kita Bisa Terapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang Tentunya Memang Kita Lakukan Hukum Ini Adalah Sesuai Dengan Apa Namanya Penegak Hukum Sahabat Yang Gerahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Dalam Apa Namanya Hukum Kisos Itu Ada Kelangsungan Hidup Bagimu Wahai Orang-orang Yang Berakal Supaya Kalian Bertakwa Maka Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Renungkan Kaidah Ini Kemudian Lihat Pada Diri Kita Kita Seolah-olah Disapa Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Apa Namanya Menerapkan Kaidah Ini Dalam Kehidupan Sehari-hari Sehingga Keadilan Yang Terbentuk Dalam Apa Namanya Pembunuhan Kemudian Dikisos Dengan Pembunuhan Itu Adalah Merupakan Sebuah Keadilan Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kemana-mana Setelah Yang Satu Ini Sahabat Ya Kaidah Yang Simpel Kita Renungkan Pada Pertemuan Yang Berbahagia Ini Kemudian Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Sebahagiaan Orang Mereka Lebih Mengutamakan Peribahasa Yang Tadi Al-Qadlu An-Falil Qadli Sampai-sampai Dikisahkan Dalam Buku Ini Jadi Setelah Penulis Menjelaskan Bagaimana Keunggulan Daripada Kaidah Yang Al-Quran Lebih Unggul Daripada Peribahasa Dari Sisi Balagoh Dan Lain Sebagainya Kan Luar Biasa Jadi Ada Kisah Yang Ditutupi Untuk Membahas Kaidah Ini Bahwasannya Al-Alamah Mahmud Syakir Rahimahullah Itu Pernah Membaca Sebuah Makalah Yang Ditulis Oleh Seorang Jurnalis Dimana Disana Dia Menetapkan Bahwa Ungkapan Al-Qadlu An-Falil Qadli Pembunuhan Itu Lebih Bisa Menghilangkan Pembunuhan Kata Jurnalis Tadi Itu Lebih Mengenak Daripada Kaidah Al-Quran Walakum Pil Kisah Hayatun Dan Dalam Kisah 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 Itu Ada Jaminan Kelangsungan Bagimu Maka Sahabatku Yang Gerah Allah Sesak Dadalah Syekh Mahmud Syakir Mengenai Pernyataan Orang Ini Kenapa Orang Ini Sampai Berani Mengambil Peribahasa Itu Lebih Utama Lebih Mengenak Tentang Hukum Kisah Ini Dengan Menggunakan Peribahasa Itu Ketimbang Ayat Al-Quran Maka Syekh Mahmud Syakir Lalu Beliau Menyipati Perkataan Ini Dengan Perkataan Yang Kufur Kenapa Karena Menolak Ayat Allah Perkataan Yang Bersumber Langsung Allah Turunkan Kepada Nabi Melalui Al-Quran Sehingga Ketika Orang Membantah Ada Kata-kata Yang Lebih Indah Daripada Al-Quran Ini adalah Bentuk Kekufuran Kemudian Akhirnya Beliau Menulis Surat Saat Itu Kemudian Disampaikan Kepada Sastrawan Besar Mustafa Sadik Al-Rafi'i Rahimahullah Jadi Kemudian Sheikh Mahmud Syakir ini Memotivasi Seorang Sastrawan Tadi Mustafa Sadik Al-Rafi'i Untuk Membantah Klaim Orang Yang Menggunakan Peribahasa Lebih Mengenak Daripada Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Sheikh Mahmud Syakir Dalam Tulisan Suratnya Yang ditujukan Kepada Mustafa Sadik Al-Rafi'i Untuk Membuat Bantahan Kepada Orang Yang Membuat Makalah Tadi Dalam Suratnya Beliau Menuliskan Darah Di Kepalaku Bergejolak Ketika Aku Melihat Si Penulis Lebih Mengutamakan Perkataan Arab Ya Berbahasa Al-Qatlu Anfalil Qatli Pembunuhan Itu Bisa Menghilangkan Pembunuhan Daripada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Penuh Hikmah Walakum Fil Kisosi Hayatun Dan Dalam Kisos Itu Ada Jaminan Kelangsungan Hidup Bagim Maka Aku Teringat Dengan Ayat Yang Mengatakan Sesungguhnya Setan Itu Membisikkan Kepada Kawan Kawannya Maka Kata Mahmud Syakir Ditujukan Kepada Sastawan Besar Tadi Bahwa Di leher Anda Terbebani Amanah Untuk Seluruh Muslimin Agar Anda Menuliskan Bantahan Terhadap Orang Ini Perkataan Kufur Yang Menyebutkan Bahwa Perkataan Peribahasa Ini Dari Bahasa Lebih Utama Daripada Ayat Al-Quran Maka Dimotivasi Untuk Dibantah Untuk Menampakkan Kesisi Mujidatan Bagaimana Mujidatnya Al-Quran Dalam Kata Ini Daripada Peribahasa Tadi Dimana Posisi Jahiliyah Adain Karena Itu Mereka Ini Merupakan Sikap Cintik Orang-orang Yang Munafik Jika Dibiarkan Akibat Buruk Kepada Manusia Yang Menjadikan Orang Baik Sebagai Orang Yang Durjana Karena Menganggap Kata-kata Manusia Lebih Baik Daripada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Membuat Orang Durjana Semakin Durjana Mereka Adalah Serigala Segara Jindik Yang Dimana Tujuan Mereka Adalah Menjilat Dengan Jilatan Yang Khas Dalam Penjelasan Al-Quran Begitu Ucapan Beliau Akhirnya Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Perkataan Atau Surat Ini Dari Syekh Mahmud Sakir Sampai Kepada Sastawan Ar-Rifa'i Maka Beliau Marah Besar Ya Marah Bagaimana Ada Kasus Tadi Marah Ada Kasus Orang Yang Membuat Mengutamakan Perkataan Perbahasa Ketimbang Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Beliau Kemudian Membuat Membantahan Sebagaimana Permintaan Dari Syekh Mahmud Sakir Kemudian Dengan Belasan Halaman Yang Sangat Bagus Wahyu Al-Qolam Dimana Disitu Juga Diringkas Apa Namanya Makananya Itu Bagaimana Konparasinya Seperti Yang Tadi Ya Kita Sudah Tadi Ada Enam Ya Diantaranya Bagaimana Kaidah Kaidah Al-Quran Itu Lebih Bagus Daripada Kaidah Perbahasa Tadi Mulai Dari Kata-katanya Sedikit Tidak Ada Pengulangan Kemudian Katanya Jelas Dan Lain Sebagainya Subhanallah Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hal Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Para Ulama Lihat Memberikan Secara Khususus Terhadap Ayat-ayat Al-Quran Yang Bisa Dijadikan Pedoman Dalam Kehidupan Sehari-hari Itu Diambilnya Langsung Dengan Kata-kata Al-Quran Itu Sendiri Lalu Dipraktikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Dan Itu Kalimat Kata Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Itu Lebih Utama Dan Lebih Baik Daripada Perkataan Perkataan Manusia Makanya Terjadi Ketika Kasus Ada Orang Yang Memilih Kaidah Hukuman Itu Dengan Menggunakan Peribahasa Itu Mereka Menyebutnya Atau Mengklaim Itu Lebih Bagus Daripada Kaidah Al-Quran Maka Ulama Yang Apa Namanya Rabbani Membantah Hal Tersebut Subhanallah Sahabatku Yang Gerahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Inilah Penjelasan Yang Disebutkan Dalam Kitab Ini Mengenai Hukum Jinayah Maka Saya Tekankan Kembali Bahwa Dalam Praktek Hukum Manusia Yang ketika Allah Hakim Allah Yang Maha Bidaksana Allah Yang Maha Adil Menurunkan Hukumnya Salah Satu Hukum Jiwain Ketika Orang Yang Membunuh Maka Harus Disetimpal Al-Qisos Kisos Itu adalah Setimpal Ketika Ada Orang Yang Apa Namanya Merusak Matanya Maka Harus Dengan Dihukum Dengan Setimpal Dan lain Sebagainya Terutama Juga Pembunuhan Maka Subhanallah Sangat Luar biasa Dan kita Bisa merendungi Kembali Juga Ketika Ada Hukum Yang Ditujukan Atau Diberikan Kepada Orang Orang Pembunuh Lalu Bukan Dengan Hukum Yang Setimpal Seperti Ini Maka Lihat Bagaimana Negara Atau Masyarakat Yang Menganut Hukum Itu Justru Apa Namanya Tingkat Pembunuhannya Semakin Semakin Tinggi Inilah Kaidah Yang sangat Luar biasa Yang penting Bagi kita Sebetulnya Sahabatku Yang dirahmati Alai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Panggilan Jiwa ini Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Kaidah Ini Dengan Ditujukan Kepada Yaulil Albab Orang-orang Yang Berakal Mudah-mudahan Sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bisa memahami Kaidah ini Kemudian kita Berupaya Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Diberikan Kepada Orang-orang Yang Memegang Amanah Sebuah Masyarakat Sebuah Negara Untuk Bisa Mengamplikasi Kaidah Ini Dalam Kehidupan Sehari-hari Terutama Dalam Hukum Jinayah Sehingga Kita Mendapatkan Kelangsungan Hidup Sebagaimana Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Penegakan Hukum Ini Karena Nyawa Atau Kehidupan Itu Lebih Berarti Lebih Berharga Ketimbang Kematian Buktinya Buktinya Adalah Kita Lebih Mengutamakan Kehidupan Daripada Kematian Ketika Kita Sakit Umpamanya Kemudian Kita Berani Mengeluarkan Berbagai Macam Apa Namanya Biaya Untuk Pengobatan Demi Untuk Berusaha Sebagai Kesehatan Mengembalikan Kehidupan Itu Artinya Adalah Tanda Kehidupan Itu Lebih Berarti Mudah-mudahan Sahabat Yang Dirahmati Allah S.W.T Bisa Kita Renungan Kembali Dalam Kisah Itu Ada Jaminan Kelangsungan Hidup Bagi Kalian Orang-orang Yang Berakal Supaya Kalian Bertakwa Mudah-mudahan Hal ini Bisa Kita Pahami Wassalamuala Nabi Muhammad Wa ala Alihi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.W.T Wabarakatuh